Pelaku yang menyerang pejalan kaki di trotoar dan videonya viral di media sosial ditangkap polisi. Pelaku ditangkap di rumahnya di kawasan Bekasi. Inilah Hussein Agita Lauhu, pengendara sepeda motor yang menyerang pejalan kaki di trotoar dan videonya sempat viral di media sosial. Atas perbuatannya, Hussein dilaporkan oleh korban dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan. Setelah ditangkap, Hussein pun meminta maaf kepada korban dan masyarakat. Minta maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, terutama yang pengguna jalan trotoar. Mungkin saya sebagai contoh pengguna kendaraan bermotor yang melewati trotoar. Saya tidak menyalahkan banyak masyarakat di Jakarta, tapi saya minta maaf terutama kepada bapak dan keluarga. Meski laporan akan dicabut oleh korban, namun polisi tetap menjerat Hussein dengan jerat undang-undang lalu lintas karena telah melintasi jalur trotoar khusus pejalan kaki. Pengendara sepeda motor ini berjalan di atas trotoar dan hampir menabrak seorang anak kecil. Karena kejadian tersebut, bapaknya menegur pengendara kendaraan ke motor ini. Namun pengendara ini tidak terima dan mencoba memukul pelapor dan mengenai tangan dan handphone yang dipegang oleh pelapor. Dan kejadian itu sempat didokumentasikan dan sempat viral. Dan sekarang pengendara kendaraan motor itu sudah kita amankan dan kita akan lakukan pemeriksaan. Sebelumnya video berdurasi sekitar 20 detik ini memperlihatkan seorang pemotor yang ditegur oleh pejalan kaki karena mengendarai motor di trotoar Jalan Wahid Hashim, Jakarta Pusat. Pemotor hampir menyerempet anak kecil yang sedang berjalan kaki bersama ibunya. Mendapat teguran dari pejalan kaki, pemotor kemudian pergi dengan menepis telepon genggam pejalan kaki yang merekam kejadian ini. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.